Ada semacam pengaturan ulang sumber daya yang dilakukan dengan skala masif gitu oleh korporasi dari dulu ke hilir. Ini masih semak belukar, diolah. Sebenarnya payah lah itu. Dari kecewaannya kita udah capek, modal sudah banyak yang masuk, hasilnya 50% pun belum sampai. Jadi jangan memaksakan, menasionalisasi pangan pokok. Yang gak makan beras itu kasta dan status sosialnya lebih rendah. Udah ada yang mau beli hutan kami, hutan saya ini, beli itu satu hektare, 200 juta, enggak saya kak, enggak bakaran saya kasih. Kalau misalnya pemerintah mengatakan itu, gerah bagi masyarakat tadi itu bencana. Terima kasih telah menonton!